Baik itu terhadap temannya, baik itu terhadap keluarga, terhadap saudara, baik di rumah ataupun di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedamada yang berbahagia, Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi sedikit materi yang berjudul Peran Pendidik Membentengi Moral Alatidik. Alhamdulillah pada hari ini peran pendidik dalam membentengi moral anak didik. Peran pendidik sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu peranan yang kita terapkan kepada anak didik kita, kepada siswa kita, kepada anak kita sebagai orang tua, sebagai guru maupun di rumah ataupun di sekolah. Kita harus tanamkan sifat-sifat yang telah kita dasari mulai dari kecil sampai ke dewasa. Kita tanamkan sifat-sifat yang baik, baik itu terhadap temannya, baik itu terhadap keluarga, terhadap saudara, baik di rumah ataupun di sekolah. Peranan pendidikan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pendidikan merupakan hal yang terpenting bagi kita semuanya, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Sehingga bisa membentuk anak didik kita, pendidikan moral yang kita tanamkan kepada anak didik kita, kepada anak kita, itu sangat penting perannya baik di rumah maupun di sekolah. Peranan pendidikan itu didasari mulai dari yang terkecil, mulai dari yang kita kecil sampai kita dewasa, kita diarahkan, kita dibentuk dalam pendidikan yang sangat mulia, pendidikan yang baik agama maupun pendidikan yang kita tanamkan sehari-hari. Melalui pendidikan, kepribadian siswa dibentuk dan diarahkan sehingga kita bisa menanamkan moral-moral yang kita dapati mulai dari kecil sampai kita dewasa. Peranan sangat berkualitas, peranan sangat berkualitas bagi anak-anak sehingga kita bisa membentuknya, mengarahkan, mengevaluasi apapun yang ada di dalam diri kita. Sehingga pendidikan moral pun yang apa ada di dalam diri kita, kita bisa mengucapkan, kita bisa memikir, kita bisa bersosialisasi dengan anak-anak. Apa yang ada di dalam diri kita, moral itu sangat penting, pendidikan moral sangat berarti, pendidikan moral itu pengetahuan, merupakan pengetahuan atau pelajaran bagi kita semua yang kita dapati dalam diri kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, kita sebagai peran pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah, baik di lingkungan maupun di area yang lain. Di era globalisasi seperti ini, banyak gadget yang tidak terarah, banyak gadget yang semakin banyak tidak kita dapati. Kita bisa nerapkan melalui apa-apa, melalui misalkan Facebook, akun yang tertanam sekarang ini, akun Facebook, Instagram, atau WA dan lain sebagainya. Dengan disitu, anak bisa mencontoh nilai-nilai mana yang jelek, yang tidak masuk dalam diri kita. Tapi, kita harus membetul, kita harus membetul, kita harus menerapkan, evaluasi pada anak-anak kita, apa yang ada di dalam itu, kita harus mengarahkan. Apa saja, contohnya, banyak banget. Contohnya, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, baik di rumah ataupun di sekolah. Oleh karena itu, peranan kita sangat baik, sangat penting. Apalagi kita diterapkan di dalam rumah maupun di sekolah dan masyarakat. Karena hal ini, peran kita itu juga sangat penting sekali. Apalagi kita sebagai pendidik, apabila menemukan siswa kita yang seperti itu, Masya Allah. Terutama yang kejelekan ya, tapi jangan sampai, kita semua sebagai peran pendidik, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru. Alhamdulillah, apabila kita menasehati anak kita, anak didik kita, kita arahkan yang benar. Oleh karena itu, peranan itu sangat penting sekali. Apalagi kita tanamkan, mulai dari kecil sampai kita dewasa. Apalagi kita bentuk tanam, menanamkan untuk yang pendidikan itu. Kita kasih moral-moral yang terpenting, nilai-nilai. Kita evaluasi, kita tanamkan, baik di dalam masyarakat, keluarga, dan di sekolah. Oke, terima kasih. Mungkin dari situ, materi yang kita sampaikan pada hari ini, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Sangat berarti banget. Dan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.